Di Taman Safari Prigen Pasuruan ada satwa baru, maksudnya baru dilahirkan. Istimewanya bayi jerapah ini oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya diberi nama Bimo. Berikut liputannya. Kenalkan, bayi jerapah lucu ini namanya Bimo. Penghuni baru Taman Safari Prigen Pasuruan Jawa Timur. Bimo lahir 15 Juli lalu secara normal. Induknya didatangkan dari kebun binatang di Kanada. Istimewanya Bimo merupakan bayi jerapah ketujuh yang lahir dalam kurun waktu 10 tahun belakangan. Dan nama Bimo diberikan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Tentu saya berikan nama terbaik, nama orang yang paling saya cintai. Karena jantan, namanya adalah Bimo. Bimo adalah anak saya, anak laki-laki saya yang pertama. Jadi sangat berkesan, mohon dipromosikan. Bayi jerapah setinggi 1 meter ini masih harus dikarantina. Setidaknya hingga usia 3 bulan, sampai kondisi kesehatannya benar-benar stabil. Jadi pengunjung taman safari belum bisa bertemu langsung dengan Bimo. Herbifora berleher panjang ini memiliki nama ilmiah Girafa Camelopardalis. Di dalam liar, jerapah bisa hidup hingga 25 tahun. Namun saat ini, populasinya kiar menurun. Karena itulah, para penggiat satwa Kian Gencar lakukan misi konservasi. Termasuk Taman Safari Prigen, yang telah mendapat predikat pusat pengembang biakan jerapah. Karena tingkat keberhasilan pengembang biakan jerapah cukup tinggi. Muhammad Fahmi melaporkan untuk Nen.